Intro Pemirsa hampir sepekan, Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 sudah berlangsung. Pelaksanaan Pesta Seni Tahunan ini menjadi ajang pembuktian bahwa semangat para seniman Bali melahirkan karya seni masih sangat tinggi masa pandemi COVID-19. Dengan kata lain, pandemi tidak menjadi penghalang para seniman dalam berkesenian. Hal yang lebih penting dari itu adalah berkesenian di masa pandemi harus tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan. Artinya di satu sisi, visi tetap bugar dan aman dari paparan COVID-19. Di sisi lain berkesenian tetap bisa jalan walaupun tidak selalu luasnya sebelum pandemi. Jadi apa yang dirancang penelitian PKP dengan mengelar Pesta Seni ini secara hybrid atau daring dan luring sudah sangat tepat. Pagelaran yang berpotensi menimbulkan kerumunan sudah dirancang secara daring. Sedangkan pagelaran yang dipentaskan secara live di Taman Budaya Bali, Art Center dan Pasar menerapkan protokol kesehatan Prokes ketat dan penontonnya dibatasi. Memang prokes mendapat perhatian serius penelitian PKP 2021 seperti disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Prof. Dr. I. G. D. Arya Sugiyadri baru-baru ini. Semua seniman yang terlibat dalam PKP dipastikan sudah divaksin. Sebelum pagelaran dimulai, mereka dirapit antigen guna memastikan aman dari COVID-19. Pidu masuk ke Taman Budaya saat pagelaran dilengkapi alat cuci tangan, hand sanitizer, dan alat pengukur suhu tubuh. Seniman yang tampil juga memakai alat pelindung wajah atau face shield agar aman dari papanan COVID-19. Tentu kita berharap PKP yang dirancang secara hybrid dengan penerapan prokes secara ketat dan terukur ini tidak menimbulkan kluster baru penyembaran COVID-19. Terlebih belakangan muncul varian baru yang khususnya berkembang di semua daerah di Indonesia. Karena itu penerapan prokes adalah suatu keharusan selain vaksinasi. Dengan demikian, tambahan kasus baru COVID-19 di Bali bisa satu digit bahkan zero, sehingga rencana open border pariwisata internasional dan pembelajaran tetap buka PTM bisa terlaksana. Berpesta seni di masa pandemi memang menjadi tantangan tersendiri. Seniman dituntut bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kena tidak demikian, karya-karya yang dihasilkan para seniman mesti tetap membanggakan dan inovatif. Soal karya inovatif, Rektor Isiden Pasar, Prof. Dr. Wayan Kun Adyanda mengakui, itu telah tampak dalam PKP kali ini. Mantan kardisbuk Bali ini mengatakan, karya seni yang ditampilkan telah disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 dan tetap metaksu. Hal ini membuktikan bahwa para seniman di Bali ternyata telah beradaptasi dan menyadikan situasi pandemi sebagai kebiasaan baru dalam menghasilkan kreativitas seni yang inovatif.